Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah kepada kepala SMAN, SMKN dan SLBN di Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Sendang Mulyo Tembalang Semarang pada Selasa 18 Juli. Dalam pengarahannya, Gubernur mengingatkan para kepala sekolah agar menjaga integritas dan tidak melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Kita titipkan kepada para bapak ibu guru, yuk kita genjot yuk, anak-anak sekolahnya senang, prestasinya bagus, mereka bisa adaptif dengan perkembangan zaman, dan tentu saja saya tidak melihat. Kenapa saya sampaikan? Agar kemudian sesuai-sesuai itu pada saat belajar tidak lagi terbebani, apalagi yang tidak mampu. Nah ini saya ingatkan kepada mereka. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para kepala sekolah untuk menaati ideologi dan fakta integritas yang telah ditandatangani. Semua menandatangani fakta integritas, bahwa dia harus membawa nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, itu kita tegas pada soal itu. Yang berikutnya tidak korupsi, maka termasuk pungli dalamnya kita sampaikan secara terbuka. Kalau tidak, pasti saya akan ambil tindakan tegas. Terima kasih.